Dari arena ke arena, Spot News radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, Jelang Bali United melawan Madura United, Nadeo Argawinata merendah, memuji kualitas keeper lawan. Keeper Bali United Nadeo Argawinata merendah meski kontribusi penting bagi tim dalam 15 laga di Liga 1 Indonesia 2021-2022. Nadeo dan kawan-kawan berhasil koko di puncak dengan 69 poin, tersisa 3 laga lagi menuju juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 jika Bali United meraih 2 kemenangan tambahan. Nadeo telah menjalani 15 laga bersama Bali United selama musim 2021-2022. Sebanyak 7 pertandingan, dia melakukan aksi brilian karena berhasil menang dengan status clean sheet alias tanpa kebobolan. Nadeo tercatat dalam statistik Liga 1 Indonesia 2021-2022 melakukan clearances sebanyak 3 kali, intercept 10 kali, dan tickle 1 kali. Nadeo juga melakukan save penting untuk Bali United sebanyak 9 kali dan gawangnya dibobol 7 kali. Saat laga kontra RMFC pada pekan ke-31 Liga 1 Indonesia 2021-2022, Nadeo Argawinata berhasil melakukan penyelamatan gemilang, membawa Bali United menang 2-1. Meski tampak baik, Nadeo memuji keterampilan keeper arema FC Adelson Maringa. Keeper asal berhasil ini menggagalkan sejumlah peluang emas Bali United mulai babak pertama dan babak kedua. Dia mengatakan dengan beberapa penyelamatan krusial, dia buat menunjukkan kualitas sebagai keeper dan penampilan terbaiknya. Namun, Nadeo mengatakan jika keeper arema FC Maringa tetap kebobolan 2 gol Bali United meski tampil baik sejak menit awal. Penentuan gelar juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 akan terjadi pada pekan ke-32 Liga 1 Indonesia 2021-2022. Persib Bandung akan menjalani laga kontra Persebaya Surabaya pada Sabtu 19 Maret 2022 di Stadion Ngurah Raiden Pasar. Jika Persib meraih hasil buruk alias kalah, maka nasib mereka bakal sulit meraih gelar juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 karena mereka tertahan di peringkat kedua dengan poin 66. Di sisi lain, Bali United wajib menang pekan ke-32 Liga 1 Indonesia 2021-2022 kontra Madura United pada Senin 21 Maret 2022 di Stadion Ngurah Raiden Pasar, Bali. Jika Bali United menang, maka asuhan Teko berhasil mengumpulkan 72 poin. Secara matematis, poin ini bisa disamai Persib Bandung jika menang di dua laga selanjutnya kontra Persib Kediri dan PS Baritoputra. Sementara Persib hanya sisakan dua laga usai lawan Persebaya. Bali United sendiri masih menyisakan dua laga lagi kontra Persebaya dan Persib Kediri, usai berhadapan dengan Madura United. Nasib Persib Bandung juga akan ditentukan skuad Madura United saat berhadapan dengan Bali United. Prediksi atau kemungkinan ini bisa terjadi jika Persib kalah pada pekan ke-32 kontra Persebaya Surabaya. Namun, semua kemungkinan bisa terjadi pada pekan ke-32. Bali United bisa saja tergelincir atau sebaliknya, Persib bisa tertahan. Tersisa dua tim ini yang memiliki peluang juara. Usai Bali United mengalahkan RMFC pada pekan ke-31 di Stadion Ngurah Rai pada 15 Maret 2022, kini asuhan Stefano Cugurateko meraih 69 poin di posisi pertama kelasemen. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko menegaskan hanya butuh dua kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara musim ini. Back-to-back champion akan dipersembahkan Teko bagi Bali United. Selain itu, hat-trick juara untuk torehan prestasi pribadi Teko akan terjadi jika dirinya kembali meraih juara Liga 1. Hasil FP2 MotoGP Mandalika Kuartararo tercepat, Marques kecelakaan. Dikutip dari CNN Indonesia, Fabio Kuartararo menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Mandalika, sedangkan Mark Marques mengalami kecelakaan. Kuartararo menorehkan catatan waktu 1 menit 31,608 detik unggul 0,030 detik atas rekan setimnya Franco Morbidelli. Tiga pembalap yang menunggangi Ducati, Johan Zarco, Horsey Martin, dan Enia Bastian ini melengkapi posisi lima besar di FP2 MotoGP Mandalika. Miguel Oliveira memimpin dengan torehan 1 menit 32,707 detik. Sesaat sebelum FP2 MotoGP Mandalika memasuki 10 menit terakhir, Fabio Kuartararo melesat dengan catatan waktu 1 menit 32,570 detik. Catatan waktu milik Kuartararo ini terus bertahan jadi yang tercepat hingga FP2 MotoGP Mandalika memasuki lima menit terakhir. Barulah kemudian, Horsey Martin merebut posisi pertama dengan torehan 1 menit 31,904 detik di 4 menit terakhir. Mendekati menit-menit akhir, perubahan kembali terjadi di posisi teratas. Johan Zarco sempat menempati posisi puncak, lalu kemudian berganti jadi Franco Morbidelli, kemudian disesul oleh keberhasilan Kuartararo merebut kembali posisi tercepat. Kuartararo menorekan catatan waktu 1 menit 31,608 detik yang tidak tergoyahkan hingga akhir FP2 MotoGP Mandalika. Mark Marquez yang coba meraih posisi lebih baik malah mengalami kecelakaan di menit terakhir sesi latihan bebas kedua. Catatan waktu Marquez berada di luar 20 besar pada FP2 MotoGP Mandalika. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi baik karena ia bisa langsung kembali ke garasi tim Repsol Honda usai insiden itu. Balapan MotoGP Mandalika menandai kembalinya Indonesia sebagai tuan rumah balapan Grand Prix. Indonesia terakhir kali jadi tuan rumah pada tahun 1997 saat balapan digelar di sirkuit Sentul. Dikutip dari www.bola.com PSSI rapat dengan Kemenkum HAM dokumen tiga calon pemain naturalisasi timnas Indonesia masih kurang. PSSI telah menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM terkait proses naturalisasi tiga pemain untuk timnas Indonesia. Namun dokumen ketiga pemain itu masih kurang. Tiga pemain keturunan calon pesepak bola naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Sandi Wals, Jordi Amat, dan Sain Patinama. PSSI bersama Kemenkum HAM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Sekretariat Negara, BIN, dan Imigrasi Duduk Bareng pada hari Jumat kemarin membahas naturalisasi Sandi, Jordi, dan Sain. Dalam rapat yang bertajuk Consignering itu, PSSI dicicar berbagai pertanyaan, termasuk latar belakang menaturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia. Kami sudah melakukan rapat Consignering mendengar pendapat dari semua pihak yang terkait, kata anggota ESKO PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dalam rapat itu, kami ditanya mengapa harus menaturalisasi mereka. Setelah kami memberikan penjelasan, Kemenpora juga mempresentasi PSSI di bawah Kemenpora, jelasnya. Dalam rapat itu, PSSI diberitahu mengenai dokumen Sandi Wals, Jordi Amat, dan Sain Patinama yang kurang lengkap. Ketiganya belum memberikan surat pernyataan bersedia pindah ke warga negaraan. Setelah itu, mereka memberikan syarat-syarat untuk warga negara asing menjadi WNI. Kami harus memberikan beberapa dokumen seperti paspor, akta kelahiran, hingga surat pernyataan. Ibu Hassani, saat ini masih ada satu dokumen yang kurang dan kami harus penuhi. Dokumen itu adalah surat pernyataan bersedia pindah ke warga negaraan. Yang mengeluarkan surat pernyataan itu adalah pihak duta besar di negara asal si pemain, dengan diajukan oleh pemainnya, Ujer Hassani. Dari arena ke arena Spot News, radio kata kita Spot News Spot News